Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik siswa dan siswi se-indonesia ketemu lagi di channel guru geografi setelah lama tidak ngasih video tips saya kali ini akan akan coba ngasih video tips mengenai ini KSM kompetisi sains madrasah ya Nah ini kan sebentar lagi bijar waktu akan dilaksanakannya kalau KSN kan yang kemedikbud ya kan kalau yang KSM yang madrasah yang alia yang pesantren gitu nah khusus kali ini kita akan coba memberikan gambaran mengenai bagaimana sih caranya trik menguasai topik di KSM khusus geografi nih karena saya kan guru geografi jadi ya khususnya di geografi sebelumnya jangan lupa sebelumnya untuk subscribe silahkan nanti akan ada update update lainnya pembahasan soal dan lain-lain kemudian terkait KSM ini nah ini banyak anak-anak yang nanya Pak KSM itu bedanya dengan OSN apa bedanya itu kalau KSM itu dihelatnya dilaksanakan lewat kementerian agama ya kan kalau yang OSN kemedikbud gitu ya jadi ya KSM itu yang pertarungan siswa-siswi madrasah pesantren ya Nah apa bedanya dengan soal-soal yang OSN Pak sekilas sih mungkin materinya sama topik materinya sama cuma ada perbedaan nih saya merasa kalau soal KSM itu lebih susah dibanding yang soal OSN karena kenapa karena yang OSN kan nggak ada bahasa Arabnya ya Nah kalau yang di KSM itu ada tiga bahasa ada Indonesia ada Inggris ada Arab jadi pertama kamu harus menguasai ketiga bahasa tersebut karena kalau nggak nggak paham misalkan basic pokeb ya itu akan bingung misalkan untuk apa untuk istilah-istilah geografi paling pentingnya gitu kan karena tiga bahasa jadi saya pun makanya agak jarang bahas yang KSM ya meskipun di blog saya itu ada beberapa silahkan cek aja nanti di bawah linknya di deskripsi ya ada beberapa yang saya coba bahas karena kenapa soal KSM itu ada bahasa Arabnya misalkan ada ayat apa ya kemudian kamu mencoba menyimpulkan itu ayat berkenaan dengan fenomena geosfer apa nah kan bingung kalau misalkan nggak tahu gitu kan jadi yang paling penting pertama pasti kuasai materinya ya banyak baca topiknya sama dari kelas 10 sampai kelas 12 kemudian ada gambar-gambar juga ya gambar-gambar banyak tuh ya di soal-soal KSM ya pagi gimana soal downloadnya ada di blog saya silahkan cek di gurugeography.id ya nanti cari labelnya KSM geografi ada banyak gambar-gambar juga jadi ya sering lihat gambar-gambar delta sungai gambar meander gambar gunung gambar ya macem-macem lah ya baik lagi ke yang tadi nah yang si soal KSM ini bahasanya bahasa jadi ya memang bahasa Inggrisnya harus oke bahasa Arabnya juga saya banyak juga di grup saya di grup-grup geografi yang telegram ya jadi jadi saya sering nanya juga karena anak-anak yang santren nih kalau misalkan ada soal yang Arabnya nggak ngerti saya tanya ini ini ayat apa baru bisa saya cari saya simpulkan karena saya nggak hafal semua sepulkan hurrahan gitu hanya beberapa tips saya beberapa kosa kata yang mudah diingat misalkan Jabalun kan misalkan gunung ya bahri bahrun air ya pokoknya kemudian ada ardi pil ardi apa itu kan permukaan bumi apa ya tanah itu jadi jadi cari kosa kata-kosa kata yang berkaitan dengan geografi yang bisa memudahkan kalian menebak gitu ya karena ada beberapa ayat yang saya juga nggak tahu ada kekeringan itu saya belum paham saya tanya juga ke anaknya tolong dong ini yang anak pesantren ini apa nih ayat apa karena ada Arab gundul ya ya kan ada Arab gundul saya nggak paham gitu jadi ini memang pun nih kalau yang kalian jago bahasa Arab ya di pesantren di aliasnya belajarnya dengan bagus ya sering tanya ke guru bahasa Arab ya mengenai nausoroknya apa itu akan oke lah nggak bakal terlalu terlalu banyak bingung jadi tolong persiapkan bahasa Arabnya bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia sih nggak terlalu masalah ya jadi gitu ya cari ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan fenomena geosferi saran saya kamu buka Quran bikin list misalkan gitu ya yang pertama yang terkait dinamika atmosfer terkait atmosfer yang hujan ada kan ya itu ada yang terkait dengan kekeringan ada yang ngelikui infaksi gunung api kan ada ayat-ayat Qurannya banyak kamu dirangkum gitu dibuat ikhtisar jadi biar nanti kalau ketemu oh ini ayat ini cari kata-kata kuncinya ayat mana katanya misalkan yang ada waminan layli fata hajad bi apakah ini misalnya itu kan waminan layli layli kan malam ya gitu kan gampang ya gitu ada laylnya berarti tentang malam itu kan itu kan contoh bagaimana cara menebak kan gampang kosa kata kalau layl ya gitu layl nahari wasyamsi wadu'aha wakumari datalaha wanahari dajala'aha kan wasamai wama banaha wanafsi wama sahawa'aha kan gampang ya kalau samsi omatahari jadi yang lainnya kamu cek ada kosa kata-kosa kata yang yang agak jarang ditemui gitu ya karena kan kalau fenomena kekeringan likuifaksi kan mungkin agak spesifik ya itu goncangan gempa ya hal takah hadisul gosiyah hujuhu ya umadin hosiyah kan gitu ya hamilatun nasibat asal naron hamiah dan blablabla itu kan itu yang tentang gempa tapi kan ada yang spesifik kamu cari gitu ya nah seperti itu jadi saran-saran saya yang yang KSM ya anak-anak KSM madrasah buka Quran kamu bikin tabeling ya tabel gejala geosfer yang yang ada di tiap surat gitu ayat itu karena kan random ya kan yang bikin soal kan bukan saya nggak tahu ya ini mana ayat mana yang muncul kan gitu kalau yang lainnya so far ya sama dengan yang OSN lah baca buku baca modul cari cari sumber belajar yang banyak ya dari jurnal dari apa artikel itu ya anak-anak jadi persiapkan jangan-jangan last minute lah ini sudah Juli Agustus kan ada yang bilang Agustus akhir ada yang nggak tahu ya bisa molor mungkin kalau molor lebih banyak lagi waktu jadi ini maksimalkan dicicil dari sekarang tidak ada yang last minute itu juara jarang jadi harus harus fight agak waktunya lama kamu persiapkan gitu ya tolong jadi ya kayak gitu lumayan ya jadi bisa jadi kalau kalian juara itu karena dibuka kesempatan membuka untuk beasiswa apa kan jadi tolong sungguh-sungguh gitu untuk untuk ketika bertarung di KSM tuh namanya kompetisi ya semua berkompetisi sama berjuang kan nggak apa-apa itu ya jadi itu untuk tips KSM buka Quran lagi ya sambil ibadah bukan buka Quran untuk kalian belajar juga itu ibadah yang akan bernilai di mata Allah subhanahu ta'ala yang diberikan ya pahala gitu kemudian mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat gitu kan tujuan utamanya seperti itu itu ya terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan untuk yang pembahasan KSM yang di YouTube saya belum bisa karena kesibukan saya ngajar tapi kalau yang versi tulisan cek aja di bawah di deskripsi ya di link blog saya yang biasa gurugeography.id ada beberapa silahkan aja disana di cek gitu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih